Nah, problem di negara kita itu kebanyakan diskusi soal yang nomor tiga. Jadi, ribut soal akses informasi oleh publik, ribut akses data ini, data ini. Kauan-kauan semua, ini penggemar data analitik. Selamat pagi, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kepada Ikhra, terima kasih saya diundang untuk sharing pengalaman terkait data. Walaupun saya bukan ahli data statistik. Juga kepada teman-teman yang dari Hagi-Iagi, kita ketemu lagi. Waktu saya di SKK Migas sering ketemu. Mbak Talita, saya bisa ini share screen? Bisa Pak Amin, mohon dibantu. Ya, sudah bisa Pak. Sudah. Ya. Baik, saya nyiapkan slide presentasi, tidak banyak, sedikit saja. Terus, yang saya sampaikan lebih merupakan apa yang saya alami, juga saya observasi terkait dengan data. Jadi, yang saya sampaikan tantangannya, tantangan penyediaan data terolah untuk decision making, pengambilan keputusan. Dan ini saya coba melihat dari bidang energi nasional. Jadi, bukan limited di satu company, tapi secara nasional. Terus, saya lihat baik di hulu maupun hilir. Tapi, nanti saya tidak cerita seluruhnya, sebagian saja. Kemudian, tadi saya sudah disampaikan oleh MC Panitia. Saya menangani forensic investigation, jadi partner yang khusus mengenangani fraud and forensic investigation. Saya sendiri ke S&I Vicer D. ISO yang spesialis di bidang implementasi S&I 3701, sistem manajemen anti penyuapan. Dari pengalaman saya, saya ini sebenarnya lebih banyak menghabiskan waktu sebagai investigator. investigator, investigasi di mana-mana. Artinya, baik sebagai auditor pemimpinan, terus juga di penegak hukum, di KPK. Kemudian, saya juga punya certified information system auditor. Jadi, auditor dari sisi sistem informasi. Nah, dari pengalaman-pengalaman ini, data analytical itu sangat-sangat menentukan. Tapi, dari view seorang investigator. Misalnya begini, bagaimana cara menemukan suatu anomali atau discrepancy, di mana setelah kita investigasi, itu kita akhirnya bisa mengumpulkan 100 juta email dari berbagai pihak. Kemudian, bagaimana cara membacanya, bagaimana cara narrowing sampai ke jumlahnya yang irritable. Nah, ini satu challenge sendiri. Dari 100 juta email menjadi sejumlah temuan di mana memang terjadi fraudulence, perbuatan-perbuatan yang isinya fraud. Nah, ini membutuhkan kreativitas untuk analytical data. Nah, berbekal pada pengalaman-pengalaman seperti itu, kemudian tahun 2014, tiba-tiba saya ditunjuk menjadi kepala SKK Migas. Waktu itu saya ditunjuk oleh Pak Menteri SDM, Pak Sudirman Syed. Nah, jadi kepala SKK Migas juga enggak ngerti Migas. Tapi setelah masuk di dalam, saya jadi paham. Problemnya ternyata bukan problem urusan Migas. Jadi, di hulu Migas Indonesia itu problemnya bukan di urusan hulu Migas. Yang satu problem hidrusif, bagaimana memimpin banyak orang, sekian banyak perusahaan untuk menemukan minyak dan menemukan gas. Terus problem kedua itu ada data. Nah, di sini betul-betul terasa bahwa data itu sangat-sangat diperlukan, tapi tidak tersedia. Ini menarik. Memang Indonesia ini serba lucu. Jadi, Alhamdulillah bisa diselesaikan. Di zaman saya selesai dari SKK Migas akhir 2018, hampir selesai. Mestinya 2019 selesai. Diteruskan oleh Pak Buyung, nanti speaker berikutnya. Mestinya itu selesai. Nah, di Indonesia tipikanya seperti itu. Kemudian saya perhatikan tantangannya ternyata begini. Dulu-dulunya saya hanya membagi dua penyakit. Jadi, pengumpulan dan pemasukan data ke dalam sistem. Terus yang kedua, pengaturan akses data. Tapi dari pengalaman itu tantangannya ternyata tiga. Nomor satu, pembuatan data. Jadi, membuat data itu sendiri di Indonesia masalah. Kemudian setelah data berhasil dibuat, baru dimasukkan ke sistem. Sebelum dimasukkan ke sistem, itu digumpulkan dulu. Digumpulkan masuk ke sistem. Nah, kemudian kalau sudah di dalam sistem, semuanya gampang. Tinggal mengatur akses datanya seperti apa. Yang sudah bisa mengakses, bisa melakukan analytical review semuanya. Itu bisa semua. Nah, problem di negara kita itu kebanyakan diskusi soal yang nomor tiga. Jadi, ribut soal akses informasi oleh publik. Ribut akses data ini, data ini. Tapi datanya tidak ada. Jadi, saya observasi situasinya selalu begitu. Orang-orang bule datang, terus isinya gembar-gembar, publik harus punya akses data. Tapi yang banyak saya lihat, pimpinan dari organisasi atau instansi pemerintah yang memiliki data, itu pun nggak bisa mengakses data itu. Karena datanya belum masuk ke dalam sistem. Nah, kebanyakan seperti itu. Nah, terus kebanyakan lupa bagaimana pekerjaan-pekerjaan untuk memasukkan data ke dalam sistem. Sekitar mungkin 20 tahun yang lalu ya, itu yang paling serius mengawali, membawa data masuk ke sistem itu adalah banking industry. Secara keseluruhan final industry, tapi yang leading banking industry. Jadi, semua slip transaksi, semua dokumen-dokumen transaksi, itu di banking industry, itu di-scan, OCR, kemudian masuk ke database mereka, hard copy-nya disimpan di tempat yang tersendiri. Biasanya tempatnya remote supaya cost-nya murah. Nah, setelah data masuk ke dalam sistem, atau zaman sekarang bisa disebut datanya berubah digital, Nah, ini bisa memenuhi kebutuhan berbagai pihak. Bisa keser ke yang ketiga. Instansi-instansi yang lain, sementara itu sampai sekarang, sering belum berhasil memasukkan data-datanya ke dalam sistem. Yang datanya dalam bentuk hard copy, itu masih hard copy. Jadi, yang punya data pun kalau mau mengakses tidak bisa. Mengakses tidak bisa, apalagi melakukan analytical review. Pasti lebih tidak bisa lagi. Jadi, challenge di negara kita, terutama di instansi pemerintah, terus juga di perusahaan-perusahaan yang sudah mature, tapi teknologi belum dipakai banyak. Tantangannya adalah bagaimana mengkonversi data mereka, juga mengumpulkan data mereka yang sketcher, terus dimasukkan ke dalam sistem. Nah, ini tantangan kita. Kemudian kalau untuk industri energi, saya coba melihat dari undang-undang dasar kita dulu. Ini sering juga dilupakan. Karena yang saya lihat begini, sejak Indonesia merdeka, zaman Orde Lama, Orde Baru, juga Orde Reformasi ini, minim sekali anggaran negara yang dialokasikan untuk eksplorasi sumber-sumber energi. Kalau dikatakan ada, ada, tapi untuk ukuran Indonesia yang sebesar ini, anggaran itu minim. Nah, karena minim, sering data mengenai potensi energi kita menjadi tidak punya, karena tidak mencari. Nah, ini apa yang saya lihat. Nah, terus yang saya coba perhatikan lebih detail ke Undang-Undang Dasar 1945. Bunyi pasal 33, ayat 3, semua ehdien pasti hafal. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dikuasai oleh negara, dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ini bunyinya apal. Tapi seringkali decision maker tidak mampu memanifestasikan ayat ini ke dalam keputusan, apalagi keputusan terkait dengan alokasi anggaran. Nah, saya coba lihat satu persatu. Kalau dalam konteks energi nasional, kata-kata bumi dan air, kalau kita sebagai orang energi, ini akan melihat bahwa ini kontur bumi dan ketersediaan air, ini akan bisa menghasilkan energi listrik melalui pembangkit listrik tenaga air. Artinya apa? Ayat ini mengidentifikasi bahwa ada potensi energi yang nantinya harus dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Nah, potensi energinya air, tenaga air. Ini belum bicara soal air di laut, ini baru di daratnya. Kemudian ada tertulis kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Nah, kekayaan alam ini artinya apa? Untuk zaman sekarang masih bisa dilihat kekayaan alam ini adalah minyak, gas, panas bumi, terus juga minerba, atau esel-esel tambang. Di dalamnya termasuk juga logam tanah jarang, yang sangat mahal. Nah, artinya apa? Ayat ini mengharuskan kita, ini terutama yang generasi muda, kalau generasi seumur saya 60 ke atas, ini sudah terlambat nih. Nah, yang muda-muda ini harus memperhatikan bahwa undang-undang dasar kita meminta agar kita memperhatikan air yang bisa untuk menjadi tenaga listrik, kemudian memperhatikan minyak, gas, panas bumi, dan tambang. Nah, terus di kalimat berikutnya, dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dipergunakan. Nah, kalau dilihatkan begini, kekayaan alam tadi, minyak, gas, panas bumi, minerba, itu harus dipergunakan. Kalau posisi kita adalah, oh, ini disimpan saja, berarti kita tidak menjalankan pasal 33 ayat 3 undang-undang dasar 1945. Karena perintahnya dipergunakan. Kalau kemudian kita pakai dan kita rusak, kita salah juga. Karena dipergunakannya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Nah, jadi harus dipergunakan. Didiamkan saja, tidak boleh. Nah, untuk bisa dipergunakan, ada syaratnya. Minyak, itu hanya akan bisa dipergunakan kalau sebelumnya berhasil diproduksikan. Minyak tersebut akan bisa diproduksikan kalau sebelumnya sudah diketemukan. diketemukan cadangannya, reserve-nya. Dan, minyak tersebut akan bisa diketemukan kalau sebelumnya dieksplorasi, dicari. Dan, hanya akan bisa dieksplorasi kalau disediakan duitnya untuk eksplorasi. Entah duitnya, duit langsung dari HPPN, entah duitnya ngutang, entah duitnya dengan cara perjanjian, ada pihak lain nyediakan duitnya untuk eksplorasi, ada hasil, kita bagi berdua. Itu terserah pemerintah. Kan yang menguasai negara, diwakili oleh pemerintah. Jadi, kekayaan alam harus dipergunakan. Gas juga demikian. Panas bumi juga demikian. Nah, kemudian, sebesar-besar kemakmuran rakyat. Artinya apa? Mempergunakannya harus dengan cara-cara yang smart, cara-cara yang pintar, cara yang benar, yang efisien. Supaya maksimal untuk kemakmuran rakyat. Kalau dipergunakan secara boros, salah. Kalau dipergunakannya membuat kerusakan, kerusakan alam sekitarnya salah juga. Jadi, mempergunakannya harus smart. Nah, jadi, kalimat ini, ayat, pasal 33, ayat 33 ini, ini memiliki makna kita harus mempergunakan kekayaan alam dengan cara yang smart. Cara yang smart ini membutuhkan data. Banyak sekali data. sebelum dipergunakan harus diketemukan. Maka untuk menemukan tadi, harus analisa data. Tadi, Pak Andri dari Hagi sudah menjelaskan bahwa kalau dari geologi maupun geofisik, itu sangat erat dengan data subsurface. Nah, yang menarik begini, dulu, kira-kira lima tahun yang lalu, posisinya kita itu Indonesia ya, dari sisi oil and gas, itu teridentifikasi sekitar 128 cekungan. Dari 128 ini, ada sekitar 60 persen belum dieksplor, belum disentuh. artinya belum ada data seismik tudinya. Belum ada data seismik, bagaimana kita bisa menganalisis di situ ada potensi kekayaan alam atau tidak. Nah, mestinya kita harus seismik semuanya supaya kita punya datanya. Kalau datanya sudah ada, kemudian seismik itu kalau dalam kategori yang di awal ini adalah pembuatan data. Seismik di lokasi sini, sini, lokasi sini, lokasi sini, ini membuat datanya. Setelah datanya ada, harus dikumpulkan ke dalam sistem. Nah, ini menjadi tersentralisir, kemudian bisa dianalisis, bisa dipikirkan cara-cara bagaimana untuk menemukan potensi dan kemudian untuk dieksploitasi. ini mengenai datanya. Kemudian saya coba melihat ke hulu. Hulu di urusan minyak dan gas bumi. Jadi dari 128 cekungan yang diidentifikasi itu sekitar 60% belum disentuh. Jadi kita tidak punya data tentang 60% cekungan. Kalau tidak punya data, mau melakukan analytical data seperti apa, enggak bisa. Jadi itu harus dibuat datanya dulu. Kemudian panas bumi. Panas bumi menurut studi mappingnya sudah ada. Datanya begini, 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 lokasinya dimana saja, sudah ada. Tapi belum proven karena belum semuanya pernah di-bore. Maksudnya exploratory drilling, bukan untuk development drilling. Nah, pertanyaannya begini, kalau belum ada drilling yang eksplorasi, keyakinan di situ ada panas bumi atau tidak ada, menjadi agak rendah. Kalau keyakinan itu agak rendah, terus nanti ini diserahkan ke business player, atau istilahnya dibuat menjadi wilayah kerja panas bumi, kemudian ditawarkan ke business player, maka business player dalam kalkulasi investasinya akan memasukkan biaya risiko, biaya risikonya cukup tinggi. Kalau nanti bisa diproduksikan menjadi listrik, maka harga listrik itu ada komponen biaya risiko, jadi mahal. Nah, semestinya risiko-risiko ini harus diturunkan. Cara menurunkannya bagaimana? Dengan memperbaiki data. Jadi, kalau mengikuti pasal 33 ayat 3 tadi dari sisi pemerintah mau mengalokasikan anggaran untuk dilakukan drilling eksplorasi, sehingga satu area yang kemudian dipetak menjadi wilayah kerja panas bumi itu sudah firm ada isinya panas bumi, atau kalau tidak ada isinya ya tidak perlu dipetak jadi wilayah kerja panas bumi. Kalau seperti ini nanti produksi listrik harganya pasti jauh lebih murah. Nah, ini termasuk yang saya katakan smart waste. Smart waste untuk mempergunakan kekayaan alam. Kalau listriknya murah, tentu rakyat lebih makmur dibanding kalau listriknya mahal. Minyak dan gas ceritanya sama. Sama seperti itu. Jadi wilayah-wilayahnya dipetak menjadi wilayah kerja minyak atau gas bumi sebelum data subsurface-nya diketahui. Nah, harusnya diketahui dulu baru dipetak-petak. Artinya metak-metak wilayah kerja tidak berdasarkan surface area tapi berdasarkan subsurface information. Jadi informasi subsurface-nya. Potensi tenaga air di permukaan. Jadi kalau kita lihat potensi tenaga air untuk pembangkit tenaga listrik itu yang sangat besar ada di Mambramo, Papua. ada di Urumuka, Papua. Terus ada di Kahayan di Kalimantan Utara. Terus sebenarnya masih ribuan lagi yang medium maupun kecil ataupun mikro di seluruh wilayah Indonesia. Hanya petanya ini ya harus dicari karena dulu pernah ada yang memetakan dengan dibantu donor plus pemerintah Indonesia tapi hasilnya enggak jelas hasilnya dimana jadi peta mengenai sumber potensi tenaga air yang akurat yang detail ini se-Indonesia belum tersedia sama dengan peta potensi minyak bumi sama dengan peta potensi panas bumi nah peta-peta seperti ini harusnya dibuat berarti harus dicari datanya setelah data ketemu atau datanya setelah saya dibuat dikumpulkan menjadi dalam satu sistem kemudian nanti bisa diatur akses datanya seperti apa nah ini kegunaannya di dalam decision making itu sejak awal kita tahu potensi energi itu ada di pulau mana saja di Indonesia ini sehingga waktu membuat rencana pembangunan industri sebaiknya ditaruh di mana industri ini di mana kalau tidak pakai analisa data seperti itu nanti secara natural industri terkumpul di pulau Jawa saja nah kalau terkumpul di pulau Jawa saja nanti biaya energinya mahal kemudian menjadi tidak kompetitif nah ini artinya tidak untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat karena kita menjadi kosnya mahal dan tidak kompetitif berbeda dengan cara berpikir Amerika Serikat Australia China ataupun daratan Eropa mereka itu kontinen satu daratan misalnya Cina dia punya energi di Cina bagian barat populasi dan industri di Cina bagian timur selatan enggak masalah dibangun tetap di situ tinggal disambung dengan kapal listrik disambung dengan pipa gas disambung dengan jalan bebas sambatan disambung dengan rel kereta api Indonesia tidak disambung dengan kapal listrik tidak bisa karena pulau-pulau terlalu jauh disambung dengan rel kereta apalagi disambung dengan jalan bebas sambatan apalagi disambung dengan pipa gas kalau yang dekat bisa juga tapi kalau yang jauh tidak bisa nah ini memerlukan kompilasi data kemudian memerlukan analisa data di sisi hulu hasilnya nanti dipakai untuk pengambilan keputusan pembangunan secara nasional nah ini seperti itu saya terus terang belum tahu apakah keputusan keputusan rencana pembangunan selama ini seperti itu atau tidak saya terus terang belum belum tahu kemudian dari area hilir area hilir ini juga terkait dengan misalnya pelanggan listrik pelanggan BPM terus data mengenai transmisi listrik transmisi distribusi terus juga untuk maintenance pembangkit tenaga listrik ataupun yang lain ini analisa data sangat sangat penting karena kalau misalnya gini ini semua teman-teman yang ada di webinar ini pasti pernah mengalami listriknya mati kalau listrik mati kemudian misalnya terus bertanya misalnya kalau sekarang bisa call ke nomor 123 begitu call 123 PLN kalau untuk yang sekarang sedang dibangun PLN langsung tahu yang call ini ID di pelanggannya nomor berapa berarti rumahnya alamatnya mana ini langsung tahu kemudian langsung bisa memberitahukan ini listriknya mati karena ini atau kalau listriknya mati very lokal misalnya di dekat rumah itu ada kabel listrik yang tertimpa pohon putus sehingga mati begitu yang nilpon kontak langsung tahu area situ terus begitu yang nilpon memberitahu ini ada kabel listrik putus tertimpa pohon PLN langsung tahu ini tim teknis yang paling dekat ada di mana dia langsung bisa otomatis diperintahkan menuju ke situ ini hanya akan bisa dilakukan kalau data pelanggannya lengkap dan akurat jadi datanya data nama pelanggannya sudah benar terus akurat karena kalau data pelanggan listrik yang saya amati banyak sekali yang pemilik rumahnya sudah ganti-ganti tapi nama pelanggannya tidak ganti-ganti ini yang akan menyulitkan data-data ini jumlahnya akan sangat besar sehingga PLN akan bisa melihat orangnya siapa alamatnya di mana kemudian dari jumlah langganan listrik PLN juga akan tahu ini langganannya 900 watt 450 watt atau misalnya 22.000 watt terus kalau 22.000 watt misalnya ini pasti kemampuan ekonominya tinggi PLN akan bisa tahu akses internetnya bagaimana kalau belum ada akses internet tim PLN bisa langsung menyambungkan atau katakan menawarkan akses internet baik hanya untuk internet maupun untuk tv cable ini bisa otomatis diketahui untuk dukungan menyambungnya bagaimana kan tim pelayanan listrik ada di mana-mana jadi tim pelayanan yang paling dekat dia yang akan datang nah berbeda dengan kalau tidak memiliki tim pelayanan listrik dia harus menediakan mobil dulu untuk pelayanan harus rekrut orang untuk pelayanan akhirnya sangat mahal tapi kalau di PLN yang sedang dilakukan untuk pengelolaan datanya seperti itu jadi data pelanggan sedang di update jadi nanti ini teman-teman yang ikut di webinar ini tolong dicek di rumah apakah data pelanggan di rumah itu sudah di update termasuk didaftarkan nomor handphone yang untuk listrik di situ terus email address untuk listrik di situ karena supaya nanti tagian-tagian bisa dikirim termasuk dilampiri detail-detail tagiannya jadi supaya dari pelanggan itu juga bisa memiliki data yang detail dan akurat jadi kembali lagi ke bagaimana upaya kita bersama-sama untuk menambah kelengkapan data dan juga meningkatkan akurasi data nah ini kalau dari sisi hilir dari sisi pelanggan listrik sedang dilakukan langkah-langkah seperti itu kalau untuk PLN melengkapi data pelanggannya lebih mudah karena semua pelanggan tersambung dengan kabel listrik berbeda dengan Pertamina kalau mau melayani pelanggan pelanggannya kan beli di SPBU banyak mobil-mobil atau motor beli kan tidak tersambung kabel jadi setelah beli pergi beli pergi jadi koneksinya nyambung putus nyambung putus kalau PLN nyambung terus nah nyambung terus ini menjadikan relasi datanya jauh lebih enak kalau nyambung putus nyambung putus datanya akan berganti-ganti terus tapi semuanya sama bahwa kalau data ini bisa dilengkapi terus ditingkatkan akurasinya maka nanti baik sisi demand atau pelanggan maupun sisi supply atau katakan PLN Pertamina juga telekom ini kita bisa bersama-sama mengambil keputusan untuk meningkatkan kualitas pelayanan maupun variasi jenis pelayanan jadi kesadaran mengenai kelengkapan data kemudian nanti untuk analytical data ini harus dikembangkan terus-menerus ke menyeluruh karena itu apa yang dilakukan ikra ini sangat bagus kita pelan-pelan mengajak semua pihak untuk menyadari bahwa kelengkapan data akurasi data itu harus selalu ditingkatkan kemudian sekarang lagi musim covid current isu yang ada di sisi hilir itu adalah dana bantuan sosial jadi banyak sekali problem di mana bantuan sosial dari pemerintah diberikan sampai didistribusikan di paling bawah oleh para teman-teman yang menjadi ketua RT tapi yang menerima ini ternyata tidak akurat ada yang harusnya menerima katakan karena kemampuan ekonominya jelek rendah tapi tidak menerima ada yang kemampuan ekonominya sudah bagus tapi menerima nah ini current isu yang ada seperti itu artinya apa ini contoh problem data yang tidak lengkap dan tidak akurat menjadikan isu seperti itu apapun yang diputuskan oleh pemerintah di level pusat itu kebawahnya menjadi tidak tepat karena problem data data itu sangat penting nah karena itu yang saya bentuk dana bantuan sosial ini ini saya lihat begini beberapa tahun yang lalu sudah ada database mengenai keluarga miskin setiap tahun bahkan setiap bulan berubah ada yang dapat kerjaan menjadi tidak miskin lagi ada yang kena PHK yang tadinya tidak miskin menjadi miskin itu berubah seperti itu nah ini situasi covid ini kemudian dicari solusi dimana para ketua RT mungkin ada yang lewat RW itu mengupdate data-data keluarga miskin yang diusulkan untuk menerima bantuan banyak yang metode update-nya melalui internet jadi di update mestinya bagus kan tapi faktanya bulan berikutnya yang terima data yang terima bantuan sosial tidak akurat lagi kembali seperti semula terus data di update lagi lewat internet terus waktu bantuan sosial datang menggunakan data yang lama lagi jadi tidak akurat nah hal-hal seperti ini ini terjadi bukan hanya di bantuan sosial tapi terjadi juga di tempat tadi waktu data subsurface oil and base jadi sudah ada data hasil seismik yang baru tapi tidak berhasil di upload ke dalam centralized database sehingga yang ada di central database tidak terupdate jadi proses pengumpulan dan pemasukan data ke dalam sistem ini ada yang bermasalah nah karena itu di sharing pengalaman ini saya mengidentifikasi kalau kita bicara data tentu harus dilihat datanya dibuat kemudian dimasukkan ke sistem kemudian setelah itu baru bisa diakses untuk analisis nah berarti ada proses pembuatan data pengumpulan dan pemasukan data ke dalam sistem serta nanti ada proses atau tata cara mengakses siklus proses ini harus direview karena mungkin direncanakannya bagus tapi ada yang tidak jalan jadi data sudah berhasil dibuat tapi waktu dimasukkan ke dalam sistem datanya tidak masuk tidak masuk ini penyebabnya macam-macam ada yang karena orang yang tugasnya memasukkan data atau mengupload data ini kerjanya tidak perform entah dia ogah-ogahan entah dia males entah dia karena goblok sekali nah ini menjadi penyebab bisa juga cara memasukkannya tidak tepat jadi prosedurnya salah ini bisa orangnya sudah semangat mengerjakan tapi caranya salah data tidak masuk juga bisa juga peralatannya rusak atau mungkin peralatannya obsolete jadi orangnya sudah berusaha memasukkan data ke dalam sistem kerja keras tapi tidak masuk-masuk karena alatnya rusak atau obsolete kemudian tidak ada anggaran sehingga tidak bisa beli alat baru atau tidak bisa memperbaiki alat tersebut nah risiko-risiko terjadinya gangguan terhadap pemasukan data ke dalam sistem ini kan ada nah karena ada maka harus ada pihak-pihak yang bertugas mereview nah kalau saya lihat kalau untuk secara nasional di level pemerintah sebenarnya pemerintah dapat menugaskan ke BPKP jadi kalau di online gas misalnya BPKP akan mereview semua hasil seismik harus di upload ke dalam sistem database yang katakan sekarang dikeluar di SKKP gas dicek satu-satu kerjanya cuma itu aja kalau ada yang tidak ter upload dicari ini karena orangnya atau karena prosesnya ada yang harus diperbaiki ataukah ada peralatannya yang rusak nah kalau ada orangnya yang tidak kerja ya gampang tinggal dibikin surat pemecatan saja kalau prosesnya ada yang tidak tepat diperbaiki kalau peralatannya ada yang rusak diganti nah ini kalau dilakukan di setiap siklus data maka nanti yang terkumpul di dalam sistem adalah data yang lengkap dan akurat kalau sudah lengkap dan akurat nah kita diskusi mengenai data analytical lebih enak tidak ada data kurang atau tidak ada data-data yang keliru jadi saya kira itu yang bisa saya share sementara ini nanti detail-detailnya bisa ditanya-jawab jadi intinya adalah begini supaya kita bisa melakukan data analytical maka data yang dianalisis harus lengkap dan akurat supaya data itu lengkap dan akurat biasanya password sekarang adalah big data supaya lengkap dan akurat maka harus di cek satu persatu proses-proses satu pembuatan data dua pengumpulan dan pemasukan data ke dalam sistem dan ketiga tata cara dan pengaturan akses datanya ini harus dilakukan terus-menerus supaya data terkumpul makin banyak makin banyak dan datanya tambah lengkap dan selalu akurat saya kira itu dulu sharingnya terima kasih saya kembalikan ke moderator Mbak Talita terima kasih ya terima kasih Bapak Amin Sunaryadi atas keynote yang telah disampaikan sekarang saatnya sesi Q&A atau tanya jawab kami telah memilih pertanyaan dari hadirin untuk dijawab oleh Pak Amin ini ada satu pertanyaan dari Dimas Permana untuk Pak Amin beberapa tahun lalu kabarnya Indonesia akan membuka akses data migas untuk publik bagaimana kabar inisiatif tersebut saya belum mendengar update terbaru apakah rencana tersebut sudah terlaksana dan diimplementasikan silakan Bapak Amin baik ini mesti dibatasi dulu pengertian data migas data migas itu saya asumsikan saja ini data migas itu data hulu migas nah lebih dipatasi lagi data hulu migas ini data subsurface subsurface di hulu migas posisi tahun 2015 itu database yang isinya data subsurface dari semua K3S itu belum ada posisi 2015 kemudian tahun 2016 data subsurface yang dipegang masing-masing K3S mulai digumpulkan kemudian juga dilakukan pemilihan teknologi artinya database-nya pakai apa nih ini tahun 2016 dilakukan selesai tahun 2017 data yang terkumpul mulai dimasukkan ke dalam database 2018 dilanjutkan mestinya tahun 2019 semuanya sudah terkumpul kemudian dari para K3S PSI ini secara regular mengupdate perkembangan perkembangan setiap tahunnya jadi harusnya database-nya sekarang sudah ada nanti bisa ditanyakan ke Pak Buyung database ini memang dulu direncanakan untuk bisa diakses oleh publik tapi ada tapi-nya publik itu siapa nah ini yang apa di Indonesia belum clear sebagian orang mengatakan publik itu semua orang semua orang bisa akses artinya 275 juta orang bisa akses nah ini cara pemikiran tolol di negara-negara maju pun tidak seperti itu jadi yang bisa akses itu adalah pihak yang memang relevan jadi perusahaan-perusahaan minyak itu bisa akses perusahaan-perusahaan eksplorasi bisa akses asosiasi profesional seperti Hagi itu bisa akses akademisi bisa akses nah mestinya diaturnya seperti itu jadi yang namanya freedom itu sebenarnya bukan freedom of apa saja nah kemudian untuk mengatur ini ini yang saya dulu pikirkan aksesnya tidak perlu bayar menurut saya seperti itu tapi sebagian orang berpikir beda karena otaknya kecil jadi berpikir yang kecil-kecil jadi diatur oh aksesnya harus bayar sekian harus ada membership sekian kalau buat saya tidak yang akses harus didefinisikan adalah pihak yang relevan yang potensial untuk menemukan minyak dan gas mereka tidak perlu bayar dan waktu itu sudah dibuktikan jadi mereka kita undang dari Pertamina terus dari Petrojina dari Repsol dari beberapa perusahaan gede-gede Metro juga diundang datang ke SKK Migas mereka boleh melihat apa saja bahkan tim SKK Migas itu juga menjelaskan interpretasi-interpretasi datanya nah seperti itu waktu itu dari akademisi terus dari asosiasi juga ikut berdiskusi di situ jadi bisa mengakses bebas tapi yang mengakses bebas ini adalah pihak yang relevan yang gak relevan gak perlu diberi akses mestinya itu sampai sekarang berjalan jadi kalau dari sisi universitas untuk keperluan riset harusnya bisa akses tapi nanti di ini dikonfirmasi ke Pak Buyung gitu Mbak Talita baik terima kasih Pak Amin semoga terjawab untuk Mas di Mas Permana selanjutnya ada pertanyaan lagi Pak dari Mas Reza Musa apa rekomendasi Pak Amin untuk One ESDM apa yang dapat terus diperbaiki dan disempurnakan ini sebenarnya kalau kita paham IT itu sesuatu yang mudah tapi kalau decision makernya ada yang tidak paham IT akan susah karena ownership jadi orang yang tidak paham IT itu akan berpikir bahwa oh semua data harus di tangan dia harus ada di komputer komputernya ada di ruangan dia ini berpikirnya seperti itu karena tidak paham IT dijelaskan kayak apapun susah apalagi kalau dia levelnya lebih tinggi selalu berpikirnya begitu nah sebelum ke SDM problem selalu di situ jadi oh ini servernya harus ditaruh di tempat saya di kementerian ini ini karena tidak paham IT nah kalau single map itu sebenarnya begini ngaturnya data owner-nya siapa nah kalau misalnya gini oh ini kita akan pakai data yang isinya wilayah Indonesia ada batas-batas kabupaten batas kota batas provinsi saya tidak perlu punya kenapa data itu yang punya adalah badan aduh badan informasi geospasial dia yang punya nah supaya saya bisa pakai itu gimana saya tinggal koneksi aja ke mereka jadi kalau saya menggunakan peta dimana ada wilayah kabupaten kota tinggal petanya saya taruh di overlay udah muncul disitu kemudian saya pengen naruh jalur kereta api saya nggak perlu punya data jalur kereta api buat apa nanti jalur kereta api berubah nambah panjang nambah pendek saya harus ngedit juga nah tinggal saya connect ke kemudian berhubungan jadi nanti datanya di overlay seperti itu nah harusnya di kementerian SDM berfikirnya juga seperti itu berfikirnya seperti itu sehingga ada data yang tergantung ownernya data wilayah batas-batas tadi badan informasi geospasial data pelabuhan data yang lain transportasi tinggal connect ke kementerian perhubungan data mengenai lapangan-lapangan migas fasilitas proses ada di mana itu ada di SKK migas tinggal di connect terus data mengenai hutan mestinya tinggal di connect di kementerian kehutanan mestinya cara pikirnya seperti itu cara pikir seperti itu itu hanya akan terjadi kalau yang decision maker ini mengerti konsep single map seperti itu kemudian yang ada di bawahnya orang yang ngerti IT kalau nggak ngerti IT dia nggak akan tahu membangun servernya seperti apa aplikasi yang harus dibeli dan dipasang seperti apa terus nanti cara koneksinya seperti apa nggak tahu tapi karena dia punya kemenangan tanda tangan terus isinya pokoknya sana harus di copy ke sini sini harus di copy lagi ke sini nah seperti itu nah kebetulan kalau kementerian SDM itu IT sistemnya ya sejak saya masuk sampai saya keluar masih kurang bagus jadi masih harus diperbaiki supaya menjadi bagus jadi kalau itu bisa bagus akan hebat karena sumber daya nasional akan bisa terdata secara lengkap jadi seperti itu jadi kalau single map ini gampang tapi orang yang mengerjakan harus paham betul IT harus paham konsep-konsepnya tidak berarti orang IT yang harus jadi pejabat di situ nggak tapi planningnya kemudian detail-detail plan ini harus dibikin oleh orang IT yang orang non-IT jangan berubah-berubah planning-planning ini kalau memang tidak ada orang IT cari konsultan untuk membantu planning-nya gitu Pak Kalita selamat menikmati